berkenan untuk melakukan webinar di kampus kami ini kampus saya bayangkan ini offline teman-teman pada datang ke kampus selamat datang di kampus kami di Winsharif Hidratogol Jakarta sekali lagi terima kasih atas waktunya seyogianya Pak Wakil Rektor bidang akademik yang akan memberikan speech sebenarnya Mas Dio tapi sampai saat ini beliau masih belum keluar dari ruangan Bu Rektor ya rapat mendadak jadi izinkan saya salam alhamdulillah selaku Kepala Pusat Karir Winsharif Hidratogol Jakarta menyambut dengan hangat kedatangan Timuan Indonesia untuk bisa memaparkan tentang kegiatan IC Star Hackathon ini kami sangat menyambut dengan sangat baik atas kegiatan ini dan mudah-mudahan teman-teman dari Winshususnya bisa mendapatkan informasi yang utuh nih Mas Dio karena mungkin kan mikir apaan sih itu IC Star Hackathon gitu ya bener banget ibu kayaknya ini benda apa nih gitu padahal kemarin kita sudah mendapatkan paparan dari IC Star tuh wah luar biasa sekali sayang sekali gitu kalau mahasiswa tidak bisa mendapatkan informasi ini bener sekali ibu ya sehingga memang kita sengaja sekali gitu ya untuk mengundang teman-teman dari One Indonesia untuk datang langsung menyapa mahasiswa kami di Winsharif Bidatul Jakarta sehingga nih teman-teman bisa mendapatkan gambaran yang utuh apa sih benefitnya gitu ya terus seheboh apa sih gitu ya apa yang bisa didapatkan dari teman-teman dan segala macem jadi sekali lagi Mas Dio dan seluruh Timon Indonesia kami menyambut baik kedatangan teman-teman semua dan the floor is yours terima kasih sekali lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih banyak ibu salam hagung untuk company speech-nya untuk teman-teman mahasiswa dari Universitas Islam Negeri saya baik untuk teman-teman dari Universitas Islam Negeri disini sih aku harap teman-teman bisa berperan aktif ya selama webinar kali ini karena webinarnya ini bakal berguna banget buat teman-teman yang semester 6 semester 7 semester 8 ini berguna banget ya atau misalkan ada rekan-rekan yang saat ini baru lulus kuliah ini juga please banget diperhatiin soalnya ini bakalan berguna banget buat karir pet kalian kedepannya seperti itu oke tadi sudah disambut oleh perwakilan dari Bapak Ibu dosen atau dari Ibu Salama ya lalu selanjutnya saya akan beritim dari salah satu CEO dari One Indonesia Pak Ino Pak Ino akan saya export like-nya ya oke ya selamat siang Pak Ino silakan Pak ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang terima kasih atas kesempatannya terima kasih pada UWN saya saya video ya Tuh Ibu Salama yang saya hormati selamat siang sebagai perwakilan dari rektorat dan juga dari universitas terima kasih untuk waktunya ya Bu ya kita bisa coba sharing terus di kesempatan ini kita coba paparkan apa itu hackathon ini terus keuntungan apa yang bisa didapatkan bagi mahasiswa maupun para kampusnya para pengajar terus apa aja sih kegiatan-kegiatannya di dalam nanti ada ada Kak Diva yang akan menerangkan cuman sekarang mungkin saya sambut sambutan saya enggak panjang saya mau memberikan benefit lain nanti mungkin benefitnya akan banyak yang akan diterangkan Bu Diva tapi buat saya buat teman-teman mahasiswa UN Syafir Fidayatullah ini kesempatan bagus untuk mencoba ya kalau saya bilang test drive untuk berinteraksi dengan industri benar-benar dengan dunia kerja karena di dalam sana nanti challenge itu sudah ada yang menanti teman-teman itu ada Indosat ada BCA ada Adira ya dia ya terus ada satu lagi nah di tahun ini kita itu akan pairing dengan Malaysia jadi ada sudah terdaftar satu company dari Malaysia juga masuk dan universiti dan universiti sana juga akan jadi pesertanya jadi bisa dibilang kita nanti akan lawan Malaysia ya jadi mungkin disitu lebih seru kita enggak kalah kok kita enggak kalah enggak kalah saya yakin teman-teman di sini adik-adik di sini lebih keren lebih 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 bisa menampilkan semangat sama ini ya potensinya ya jadi itu yang tadi saya mau bilang pelajaran di kampus mungkin yang didapat sama teman-teman mungkin saya juga pernah kuliah waktu saya duduk di pertama kali kerja saya juga bingung pertama kali interview juga bingung Miki apa ya interview kok begini amat gitu jadi di di kesempatan ini rekrutmennya juga itu kita sama kita berpartner sama satu salah satu bank terbesar dan terbaik ya di Indonesia Bank BCA which is kalau dari pengalaman banyak semua nanti lulusan mungkin teman-teman atau dengar dari alumni-alumni yang sudah pernah mendaftar di sana itu bisa dibilang 10 banding 1 yang masuk maksudnya lulus dari first testnya jadi ini ajang uji coba maksudnya ngetes karena mereka punya standar sendiri dalam tes ini tes tes potensi terus tes logika dan lain-lain tes rekrutmen yang ada di hackathon ini bisa dibilang mirroring atau hampir sama dengan tes yang biasa dilakukan di pekerjaan interview ada soft skill-nya komunikasi presentasi dan lain-lain nah apabila masuk ke dalam finalisnya atau seratus besar ya kalau nggak salah nanti Diva mungkin terangin di tahun ini ada berapa disitu lebih banyak challenge-nya lagi nah akan mendapatkan mentor dari para perusahaan yang nanti diwakilinya jadi nggak ini sayang kalau dilewatin pengalamannya dan apa hadiahnya terutama sih saya pikir pengalaman ya kalau hadiah dengan dapat kerja yang bagus hadiah itu pasti bisa lewat karena gaji yang dikasih juga lumayan gede kalau nanti direkrut itu kali yang bisa saya sampaikan jadi mungkin satu jam ke depan mungkin nggak sampai satu jam ke depan Kak Diva dan teman-teman Dio dan lain-lain akan sharing ICSTAR seperti apa di tahun 2021 itu dari saya terima kasih banyak dan sekali lagi terima kasih untuk kesempatan dan waktunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak Pak Ino atas speech-nya dan waktunya saya di remove spotlight baik oke teman-teman seperti yang penjelasan dari Pak Ino nantinya bakal banyak banget benefit yang akan kalian dapatkan selama webinar ini ataupun nanti event ICSTAR hackathon 2021 dan ini saya mohon maaf ya nanti apabila memang agak lagging atau gimana nih ini kayaknya connection saya lagi saya harap bisa tertutup dengan semangat ya teman-teman nah untuk sudah kedatangan tamu yaitu Kak Mutia Hanifa ini selaku dari pemenang ICSTAR hackathon 2020 yang 2020 kayak alumni terus kita juga akan ada mendengarkan dulu pemaparan sosialisasi materi dari ICSTAR hackathon 2021 oleh Kak Mutia Nabila teman-teman disini bisa langsung berperan aktif di kolom chat ataupun di kolom ya di kolom chat ya teman-teman ya itu boleh banget kalau misalkan mau langsung nanya ataupun ada yang nggak ngerti itu juga boleh banget jadi kita sangat menunggu untuk berpartisipasi teman-teman untuk berperan aktif nanya juga boleh ini aku lihat sudah ada 75 peserta atau 75 partisipan di ICSTAR hackathon 2021 di webinar hari ini jadi aku harap sih sampai akhir tetap seimbang nih ya 75 orangnya nih kalau bisa 75 orang untuk masuk ke ICSTAR hackathon 2021 juga oke disini akan aku add spotlight untuk Kak Audiva Nabila dan silahkan Kak Diva ya untuk materinya oke baik mohon izin Pak Audiva ini Pak Warek sudah masuk apakah bisa ya bisa diberi momen sebentar Pak Warek bisa menyampaikan sambutannya Pak Arief Subhan Pak Pak Dio Pak Arief Subhan ya oke sebentar oke halo Pak Arief selamat siang Pak selamat siang Mas Dio ya iya benar silahkan Pak Arief untuk opening speech-nya terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat siang selamat sejahtera untuk kita semua pertama-tama syukur Alhamdulillah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada siang hari ini kita diberi kesempatan bertemu bersilaturrahmi saling mengenal dalam acara yang diinisiasi oleh Pusat Karir UIN Sarif Utrol Jakarta di bawah Ibu Ketua yang sangat keren Ibu Salama Agung PhD terima kasih Ibu Agung kedua selawat dan salam semoga terlimpah kepada Nabi kita Nabi perujukan dan model kita dalam berpilaku dalam kaitan dengan kompetisi-kompetisi seperti ini sebenarnya Nabi kita ini juga seorang bisnismen ada seorang sarjana yang menulis sebuah buku dua jilid yang sangat tebal judulnya adalah Muhammad as a trader jadi Nabi Muhammad sebagai pedagang saya kira model itu yang mungkin kita harus rucuk dalam kaitannya dengan pengembangan karir atau mempertemukan antara teori dan praktek sebagaimana dijadikan moto oleh Hakkerton ini yang ketiga terima kasih kepada Mas Dio dan teman-temannya ini yang sudah berkenan untuk menyenggarakan kegiatan ini bagi mahasiswa UIN Sarif Hidratulo Jakarta yang nanti akan bisa kita kembangkan menjadi kegiatan dan pengembangan karir bagi mahasiswa dan yang ketiga tentu saja saya mohon maaf tadi terlambat karena baru saja keluar dari ruangan Bu Rektor juga meskipun terlambat saya berharap ini masih bisa mengikuti kegiatan ini Bu Salama Mas Dio dan teman-teman sekalian dan teman-teman mahasiswa yang saya hormati saya ingin sedikit bercerita tentang tolabul ilmi searching of knowledge di dalam Islam tolabul ilmi atau mencari ilmu itu kewajiban bagi setiap muslim muslimah nah ada pergeseran-pergeseran yang bagi kaum muslim itu tidak terasa tentang konsep searching of knowledge ini jadi pada masa lalu karena ini adalah sebuah kewajiban maka yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan Islam adalah membuka kesempatan bagi setiap anak untuk belajar misalnya kalau kita lihat pendidikan Islam tradisional Indonesia yang asli yaitu pesantren itu orang belajar tentang ilmu khususnya ilmu agama tetapi pihak pesantren sendiri tidak mengaitkan antara ilmu yang dipelajari oleh santri ini dengan karirnya di masa depan itu tidak ada jadi pengetahuan itu adalah wisdom jadi orang yang berilmu itu akan menjadi bijaksana knowledge is wisdom jadi seorang yang berilmu itu seorang yang bijak dan itu cukup lah untuk bekal dia menjalani hidup tapi pada perkembangannya kemudian tidak bisa dipungkiri bahwa ada hal-hal di luar ini yang berkembang yaitu misalnya dari knowledge is wisdom menjadi knowledge is power jadi mencari ilmu itu kemudian menjadikan orang itu punya kapasitas tertentu yang memiliki power tertentu bagi orang lain jadi knowledge is power disini ada ada satu pergeseran ya dari yang mulai dari yang spiritualis menjadi yang agak sedikit pragmatis kemudian pada perkembangannya lebih sekarang ini di sekolah-sekolah Islam terutama di kampus Islam tidak bisa dihindari juga bahwa mencari ilmu itu juga harus dikaitkan dengan dunia kerja ini yang mungkin apa ya satu kesadaran yang relatif barulah di kalangan muslim tapi kita harus menyadari ini dengan kuat dan salah satunya adalah lembaga pusat karir ini yang dituai oleh Bu Agung untuk mendeliver atau mengakselerasi konsep ini bahwa sebenarnya belajar itu juga terkait dengan pengembangan karir tanpa harus mengurangi nilai bahwa ilmu itu juga menjadikan kita sebagai orang yang punya wisdom tertentu nah saya kemudian sangat apa ya mensupport lah mendukung semua kegiatan pusat karir apalagi kegiatan-kegiatan seperti ini dengan mengajak kolega atau teman dari lembaga lain seperti Hudson ini yang saya kira sudah sangat panjang punya pengalaman dalam kegiatan-kegiatan seperti ini jadi itu yang bisa saya sampaikan saya mengucapkan terima kasih lagi nih Mas Dio atas kesedihannya Bu Agung juga terima kasih semoga acara ini bermanfaat dan dapat apa ya mencapai apa yang kita rencanakan bersama untuk membuka karir mengaitkan masa depan mahasiswa dengan dunia kerja dan dunia industri di masa depan ini terima kasih sekali lagi dan dari saya cukup sekian apalagi Bu Agung ada pembukaan gak? untuk ngetopalu apa tepuk tangan pembukanya oh gitu ada pembukaan mari lah sama-sama kita buka acara ini dengan membaca basmalah bagian beragama Islam bagian tidak membaca doa agar acara ini sesuai dengan yang kita rencanakan malah bismillahirrahmanirrahim acara ini secara resmi dibuka terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak Pak Arief untuk menyempatkan waktunya untuk bisa berkunjung ke webinar hari ini ya Pak Arief oke baik saya izin untuk remove spotlight untuk Pak Arief dan untuk Kadifa silahkan ya Kadifa untuk pemaparan materinya terkait dari IC Trakaton 2021 ini buat teman-teman mahasiswa dari ini mungkin boleh nanti untuk dicatut ataupun di capture whatsapp di group line ataupun di group angkatan juga boleh mungkin nih tapi izin dulu ya sama adminnya teman-teman ya unmute diriku untuk silahkan Kadifa baik terima kasih Kadio sebelumnya selamat siang untuk Bapak Ibu dari Pak Arief Bu Salama dan juga teman-teman semuanya disini seperti tadi kata Kadio mungkin kita disini akan lebih santai sambil menunggu buka kuasa juga gitu ya disini aku akan menjelaskan lebih tentang IC Trakaton sebelumnya saya izin untuk sharing screen oke hopefully dari screen dan juga suara saya cukup terdengar semua ya di tempat teman-teman jadi untuk khusus dari acara hackathon ini mungkin teman-teman juga udah sempat denger dan aku yakin teman-teman disini pasti udah ada yang tau tentang hackathon itu apa gitu dan bahkan ada yang pernah ikut juga nah khusus di acara ini acara hackathon ini itu acara hackathonnya akan lebih berbeda karena disini kita lebih akan membungkus mengenai recruitment training yang kita membungkus menjadi competition gitu jadi nanti setelah competition ini selesai teman-teman juga akan langsung di hire sama industri gitu yang tadi sempat di mention juga nih sama Pak Ino disini yang ikutan udah ada dari Indosat dari Adira dari IDSTAR sampai dengan salah satu industri yang ada di Malaysia jadi akan sangat seru banget dan disini kita itu akan bermainnya lebih menggunakan software yang kita prepare yaitu RPA untuk lebih jelasnya teman-teman disini saya akan lebih menjelaskan tentang RPA-nya dulu ya oke jadi RPA ini adalah singkatan dari Robotic Process Automation RPA ini mungkin kalau teman-teman dengar dengan adanya kata robot sempat berpikir bahwa robot disini adalah robot fisik gitu ya jadi sebenarnya disini itu robotnya adalah bentuknya software teman-teman gitu jadi softwarenya ini adalah memang saat ini sedang dibutuhkan sekali oleh industri karena dia itu bisa membantu pekerjaan manusia yang betulnya repetitif gitu nah disini kenapa sih katanya grafik disini tuh impact AI automation terhadap pekerjaan tuh makin tahun makin naik gitu ya karena RP itu sendiri dia memberikan tingkat akurasi dan juga efisiensi untuk produktivitas di industri gitu kenapa sih kok bisa efisien gitu jadi RP itu pekerjaannya memang memimik apa yang kita sudah perintahkan di awal gitu jadi misalnya dalam suatu bisnis proses gitu ya kita udah menentukan nih solvenya flownya nanti akan seperti apa stepnya bagaimana dari mulai ABC gitu jadi kalau robot ini akan berjalan sesuai apa yang kita define dulu di dalamnya gitu jadi selama kita perintahkan dulu di depannya seperti apa step-stepnya kemudian dari segi if else condition dan juga role-nya sudah tepat maka mereka akan langsung persis tuh memimik apa yang kita perintahkan di awal gitu nah terus kok bisa efektif sih tadi ya jadi si robot ini si RP ini kalau bekerja tuh dia akan ongoing terus gitu bahkan sampai 24 jam terus-terusan juga dia bisa jalan beda halnya seperti manusia yang kadang nih kalau kerja kan butuh ngopi dulu gitu ya teman-teman butuh istirahat makan dulu tidur dulu ke toilet segala macam bahkan nanti kalau udah terlalu panjang jam kerjanya nanti ada titik dimana pusing terus matanya capek sampai input datanya salah segala macam nah disini dengan adanya kelebihan dari robot tersebut yang dia akan ongoing terus dan gak akan salah dari segi datanya itu sangat diperlukan banget oleh industri saat ini gitu nah ini adalah beberapa bentuk otomasi yang bisa dikerjakan oleh si RP ini jadi yang pertama dia itu bisa mengerjakan sifat yang bentuknya repetitif atau administratif contohnya kayak ada input data perhitungan pokoknya semua data yang memang rutenya gitu-gitu aja gitu kemudian disini si RP itu juga bisa menjalankan proses yang sudah kita kita define di awal atau kita tentukan contohnya nih data di atas 10 ribu akan masuk kolom A data di bawah 10 ribu masuk ke kolom B seperti itu jadi yang memang sudah kita perintahkan gitu dia tinggal ikutin aja terus kemudian yang ketiga si RP ini juga bisa masuk ke dalam application dan gak akan otak-atik di dalamnya dia dari segi nge-checking aja dia butuh seperti login tools kayak username atau email atau bahkan passwordnya juga untuk mereka bisa integrasi langsung masuk ke dalamnya disini juga ada beberapa nih feature yang bisa dilakukan juga contohnya kayak login to application tadi memindahkan folder membaca database subscribe data dari web koning ke API dan lain-lain sampai dia juga bisa meng-calculation gitu nah ini juga adalah proses dimana si RP ini dibutuhin banget contohnya tadi ada dari data yang manual dan juga repetitif kemudian yang ada rule base-nya dan disini yang paling penting itu si RPA bisa mengerjakan data yang bahkan puluhan ribu ratusan ribu dalam waktu sesingkat mungkin gitu jadi memang data-data yang manusia sendiri itu overall mengerjainnya akan dibantu oleh robot ini gitu nah ini aku akan kasih salah satu contoh disini ada credit card closing dari salah satu perbankan terbesar di Indonesia jadi ini tuh dari prosesnya mulai ada call center ada customer request sampai dengan masuk ke export data login ke application-nya sampai dengan kirim email itu proses yang dilakukan dalam satu flow ini tuh membutuhkan tujuh sampai dengan sepuluh menit untuk existingnya gitu yang saat ini nah kemudian selain waktunya resource atau manusia yang dibutuhkan di satu proses ini itu terdiri dari lima sampai dengan tujuh orang nah perbankan ini dalam satu bulan itu membutuhkan kurang lebih sekitar sepuluh ribuan data untuk mengharjakan flow-flow ini gitu jadi kalau kita hitung nih sekitar satu bulan itu membutuhkan waktu sekitar seribu dua ratus jam untuk mengharjakan sepuluh ribu data nah dengan adanya proses yang lama gitu ya dan juga memakan waktu disini perbankan tersebut ingin menggunakan RPA gitu nah setelah kita gunakan RPA bedanya itu kelihatan banget yang tadinya prosesnya berlangsung selama tujuh sampai sepuluh menit dengan adanya robot ini bisa membalp suatu prosesnya itu hanya dikerjakan dalam satu menit sebenarnya akurasinya itu cuma 29 detik teman-teman nanti aku akan infoin aku akan tunjukin juga nih videonya pada saat si robot ini bergerak benar-benar cuma 29 detik yang tadi 7 menit jadi 29 detik disini kita bulk aja menjadi 1 menit nah kalau kita compare nih yang tadinya dari 10 ribu data itu selama sebulan membutuhkan waktu sekitar 1200 jam dengan adanya robot nih ini cuma membutuhkan waktu sekitar 181 jam aja per bulannya gitu dan perbandingannya itu bisa 1000 jam per bulannya jadi kelihatan banget ya teman-teman disini infeksi RPA itu besar banget makanya gak heran industri itu sekarang lagi butuh banget si RPA ini gitu nah ini aku akan show gimana si robotnya itu lagi jalan nah jadi ini adalah tampilan dari studio si RPA tadi gitu ya studio seperti ini jadi teman-teman tuh gampang banget ini tinggal drag and drop aja sistemnya gitu jadi ada kayak sequence ada apa if condition tinggal di drag and drop terus nanti si robotnya ini akan langsung mulai ke dalam prosesnya ini dia lagi siap-siap masuk ke dalam application ini lagi masuk ke dalam aplikasinya jadi disini dia lagi ceking nih dari apa cardnya akan di closing tadi dari apa nasabahnya gitu ya nah disini kalau ada pop up gitu itu adalah informasi yang si RPA dapatkan jadi misalnya oh tidak ada apalagi oh ada gitu-gitu ini dia lagi ceking nih ini semua yang bergerak disini adalah robotnya nih teman-teman gitu nanti dia kalau udah selesai langsung balik lagi ke studio nah disini teman-teman bisa lihat execution cuma 29 detik aja yang tadinya 7 menit disini cuma 29 detik keren ya teman-teman ya gitu jadi memang ini sangat dibutuhkan oleh pihak industri dan industri itu sekarang lagi booming banget butuh banget si RPA gitu nah ini adalah informasi kenapa sih teman-teman itu saat ini perlu banget nih belajar RPA dan juga bahkan bisa jadi RPA developer karena memang dikutip dari Gartner nih ternyata si RPA ini masuk ke dalam fastest growing segment di global enterprise gitu dan dia itu 5 tahun terakhir tuh naik terus interestnya disini juga dari sini teman-teman bisa lihat juga bahwa si RPA ini kan memang tadi dibutuhkan oleh industri ya dan dari segi bisnisnya itu makin kompleks gitu-gitu nah disini dengan adanya kita collab dengan robot jadi kita bukan digantikan oleh robot tapi kita berkolaborasi dengan robot karena disini kita percaya juga bahwa value manusia itu lebih besar dari robot jadi instead of kita mengerjakan hal yang bentuknya repetitif atau berulang tadi kita sebagai manusia bisa loh mengerjakan hal yang lebih kreatif gitu contohnya kayak brainstorming terus bikin strategi dan lain-lain biarkan pekerjaan yang berulang tadi dikerjakan oleh robot jadi antara robot dan manusia itu bisa bekerja sama dengan baik gitu nah kemudian disini dari hukum market gitu ya industri lagi butuh banget nih RPA developer sedangkan RPA developer itu sekarang masih dikit banget teman-teman boleh cek juga di kayak job street gitu-gitu ya RPA developer itu jumlahnya masih dikit gitu dengan adanya tadi hukum market demand dari industri banyak banget sedangkan supply-nya masih dikit nih pasti harganya makin tinggi dong gitu jadi teman-teman kalau disini udah bisa jadi RPA developer terlalu teman-teman pada saat masuk ke industri nanti akan tinggi banget gitu jadi makanya si RPA ini sekarang tuh opportunity-nya lagi besar banget gitu oke oke mungkin dari RPA udah sempat ke-refresh juga nih teman-teman yang tadinya belum familiar udah tahu juga gitu ya sekarang kita langsung masuk ke dalam acara kita yaitu IC Star Hackathon di 2021 gitu jadi IC Star Hackathon ini sebenarnya adalah event yang memang kita buat untuk memberijing the gap antara industri dan juga university atau para mahasiswanya gitu karena yang kita lihat di sini juga lulusan dari mahasiswa itu lulusan dari universitas dari segi teknikal skill-nya dari segi teorinya itu udah mumpuni udah bagus tapi begitu masuk ke dalam industri ada gap tuh di sana kadang kan kita nggak tahu ya teknologi yang dibutuhkan sama industri sekarang apa sih gitu kan apalagi IT dan juga marketing tuh sekarang dinami sekali gitu ya evolving-nya cepat banget teknologi yang kita udah pelajarin di 2 tahun lalu besok-besoknya udah nggak kepake lagi gitu nah makanya di sini kita memberikan wadah untuk teman-teman buat bisa belajar tentang teknologi yang sekarang lagi update dipake nih sama industri gitu dengan adanya acara ISR Hikaton ini yang tadi yang sempat saya mention juga bahwa acara ini adalah recruitment dan juga training yang kita bungkus menjadi competition nah untuk ISR Hikaton ini dipersembahkan oleh IFT Group dan juga ID Star salah satunya adalah fokusnya dari One Indonesia One Indonesia di sini adalah company yang memang bergerak sebagai portal antara industri dan juga bidang education nah khususnya di Hikaton ini kami merangkul untuk teman-teman dari university di sini ada beberapa services kita juga nih selain Hikaton gitu ya kita juga ada IT Bootcamp ada Education Hub ada Headhunter Service sampai juga virtual employee platform virtual employee platform ini adalah mobile application yang memang saat ini kami sedang buat juga ya lagi di develop di sana akan banyak sekali informasi dan juga akan sangat beneficial sekali untuk teman-teman terkhususnya dari IT karena di sana akan ada informasi tentang bootcamp events trainings bahkan sampai lawan pekerjaan juga lengkap di sana gitu nah kemudian di sini selain One Indonesia juga akan menggandeng dari Drive Drive itu adalah part dari IFT Group di sini Drive adalah partner dari UiPath atau platform tentang RPA tadi gitu jadi ada salah satu company UiPath namanya yaitu penyedia tentang RPA dan saat ini Drive sudah memasuki diamond level partner dari UiPath itu level tertinggi saat ini untuk diamond level partner dari UiPath itu dari Indonesia baru satu baru kita aja gitu so hopefully di sini kita bisa membangun engagement dan juga trust yang bagus ya untuk teman-teman bisa belajar lebih tentang RPA gitu oke nah ini adalah goals atau target kita nih dalam bikin acara ICR Kapan ini seperti yang tadi saya paparkan jadi di sini kita ingin support dari segi university dan juga industri khususnya untuk university atau teman-teman semua nih di sini kita ingin meningkatkan jumlah fresh graduate nih terutama yang bisa di hire untuk masuk ke industri gitu karena di sini juga kita lihat kan jumlah pengangguran di Indonesia tuh angkanya cukup tinggi ya dan dengan adanya pandemic situation dengan adanya corona gitu ya kemarin tuh sempat bikin geger di industri karena banyak banget yang di lay off gitu employee-nya nah di sini dengan adanya kami berikan training kami berikan competition tersebut hopefully bisa memberikan experience untuk teman-teman dan juga pintu masuk yang lebih mudah pada saat masuk ke industri nanti gitu nah kemudian untuk dari industri di sini kami lebih support dari segi apa cost yang akan dikeluarkan oleh industri karena pada saat industri mau meng-hire atau ngerekrut employee baru itu butuh training butuh persiapan macem-macem deh nah dengan adanya kita berikan training RPA nih di awal untuk para pesertanya nanti para pesertanya pada saat di hire oleh industri industri gak perlu lagi itu keluar untuk training gitu jadi kita akan support dan berikan benefit untuk dari universitas dan juga industri nah kita coba kilas balik sedikit nih di acara Aixister Hackathon tahun lalu karena tahun lalu kita juga sempat bikin acaranya dan ternyata animonya sangat besar gitu dari total 300 registran yang daftarkan diri di acara ini setelah kami lakukan seleksi atau proses filtering gitu ya hasilnya ada 66 mahasiswa yang lolos nih di acara ini gitu dan 66 mahasiswa tersebut adalah terdiri dari 27 universitas yang ada di Indonesia yang teman-teman di sini bisa lihat juga bahkan universitas yang top 10 juga ikut collect di sini gitu nah hopefully nanti Win bisa join juga ya di acara ini dan compete dengan universitas lainnya gitu nah di tahun lalu gak cuma dari segi universitas aja dari company-nya pun ada yang supporting nih dari BCA Bank Mega Adira Finance dan juga ID Star di sini teman-teman bisa lihat juga bahwa memang kita berkolaborasi dengan para industri yang bonafit juga gitu nah ini adalah kurang lebih portfolio kami nih di acara tahun lalu jadi kita bikin acaranya online gitu ya jadi teman-teman gak perlu khawatir untuk keluar request ini itu akomodasi dan lain-lain karena kita cuma cukup internet aja nih sama laptop aja untuk bisa jalanin acara ini dan teman-teman nih kalau misalnya ada yang kepo tentang acaranya itu kayak gimana sih meriahnya kayak apa boleh langsung visit ke YouTube channel kita Orbit Nasional Edukasi di sana lengkap banget informasi mulai dari launching kita sampai dengan competitionnya bahkan sampai akhir di winner announcementnya kita juga liput di sana gitu jadi please visit dan jangan lupa subscribe ya oke nah kita langsung-langsung nih ke dalam plan kita di ICS Hackathon tahun ini gitu nah tahun ini tahun lalu kalau kita bermainnya dalam jangkauan Indonesia aja tahun ini kita bermainnya akan lebih besar lagi yaitu berkolaborasi dengan Malaysia gitu disini ntar kolaborasinya tuh sebenarnya tujuannya adalah kita ingin membangun engagement juga ya pertama dengan Malaysia kemudian kita ingin mencapai visi-misi kita untuk bisa go international gitu kita ingin membangun para mahasiswa-mahasiswa atau bintang-bintang di Indonesia nih bisa go international dengan adanya competition yang kami adakan gitu nah disini juga kita ingin support karena kan sekarang lagi di industry 4.0 ya tahapnya gitu dan sekarang tuh menuju ke society 5.0 di society 5.0 itu nanti akan banyak sekali bahkan para employee yang global workforce maksudnya global workforce adalah kita kerjanya tetap disini nih kita work anywhere work anytime gitu jadi kita kerja disini atau bahkan kita bisa kerja sambil di pantai sambil kerja gitu jadi gak perlu khawatir kita mesti datang ke kantor 9 to 5 gitu-gitu jadi lebih fleksibel gitu dari sini kalau misalnya kita bisa go international kita bisa loh kerja tetap di Indonesia tapi nanti di akhirnya sama Malaysia dapat value harga dari Malaysia juga lagi gitu jadi dengan adek kolaborasi ini aku bisa membantu teman-teman juga untuk kita bareng-bareng go international dan disini juga teman-teman bisa belajarkan dari Malaysia dari sudut pandangnya atau bahkan teknologi seperti apa bahkan sampai kurikulum mungkin kita bisa saling compare-compare dan juga belajar gitu oke nah ini adalah teknologi yang kami gunakan di acara ini seperti yang tadi saya paparkan kita disini menggunakan RPA atau Robotic Process Automation mungkin tadi sudah sempat dibahas juga agak panjang nah disini aku lebih menjelaskan untuk platformnya atau brand yang kita pakai di RPA ini adalah UiPath kenapa sih disini kita pakai UiPath karena dikutip dari Garton juga si UiPath ini adalah salah satu top leading brand dari RPA itu sendiri dari secara market share-nya software revenue dia paling oke dia pokoknya makanya kita collab nih dengan UiPath ini gitu nah kemudian disini gak akan cuman satu aja teknologinya gak akan cuman RPA tapi disini kami akan menambahkan juga teknologi partnernya satu lagi yaitu TV Extract nah TV Extract ini adalah Machine Learning Document Extraction dimana dia itu bisa meng-extract data yang bentuknya hard copy gitu ya contohnya kayak KTP BPJS NPWP seperti itu karena memang dia itu menggunakan kombinasi dari teknologi OCR Python dan juga R Language nah si TV Extract ini teman-teman ini adalah produk yang kami buat ya kami develop berkolaborasi dengan universitas yang ada di Malaysia gitu jadi kita disana juga collab nih dengan profesor-profesornya untuk bisa bikin application ini nah kalau kita coba lihat dan kita ibaratkan nih dalam tubuh manusia dari teknologi yang akan kita gunakan nih di acara Hekaton ini si RPA tadi itu akan menjadi tangannya sedangkan TV Extract ini akan jadi matanya gitu jadi hopefully dengan adanya dua kombinasi dari dua teknologi keren ini bisa mensupport teman-teman juga untuk mengerjakan competition Hekaton oke nah ini kita langsung masuk nih ke dalam solution konsepnya atau penjelasan tentang events ini gitu jadi event ini tuh memang kita bikinnya flow-nya agak panjang dari mulai kita kita pisahnya menjadi tiga fase dari mulai fase satu yang saat ini sedang kami lakukan juga yaitu open registration untuk para mahasiswa gitu ya kita open dari 1 April sampai dengan 30 Mei untuk teman-teman langsung daftar aja di mobile application kita atau enggak di website nanti saya akan paparkan juga nih di belakang gimana sih cara daftarnya gitu ya teman-teman langsung daftar aja dari isi form nama email university dan lain-lain dan sini juga teman-teman kami minta untuk submit beberapa dokumen juga gitu nanti setelah teman-teman regist nih di dalam form kita nanti teman-teman akan mendapatkan proses seleksi yaitu yang perkiraan ada dari setelah teman-teman regist sampai dengan bulan Juni gitu nanti teman-teman akan mendapatkan proses filternya itu kurang lebih pertama dari segi data kita cek gitu ya datanya sesuai requirement atau enggak setelah itu teman-teman juga akan mendapatkan online test dimana online test tersebut itu kurang lebih kayak ada logical thinkingnya ada algoritma seperti itu nanti setelah teman-teman udah dapet test nih teman-teman lolos teman-teman akan kami invite untuk melakukan interview gitu jadi kurang lebih di bulan Juni ini akan ada proses-proses tersebut nanti kalau teman-teman udah daftar teman-teman juga akan mendapatkan notification dari kami untuk step-stepnya nanti seperti apa aja sih gitu oke nah disini setelah bulan Juni nanti di akhir akan kita umumkan juga nih pemenang-pemenangnya atau yang lolos dari seleksi itu siapa-siapa aja sih disini kita akan butuh sekitar 100 sampai dengan 120 peserta aja untuk bisa ikut di acara ini gitu nanti dari 100 atau 120 peserta itu yang sudah terpilih akan kami berikan datanya ke industri jadi contohnya kayak Indosat ya Indosat itu nanti akan pilih sendiri nih oh nanti Indosat akan bisa dapat 15 orang 15 orangnya itu akan dipilih mau siapa-siapa aja misalnya dari UIN yang daftar itu sekitar 75 orang gitu ya terus dari proses seleksi yang lolos itu sekitar 30 orang nanti Indosat bisa pilih langsung nih oh aku mau ambil 5 orang nih misalnya dari UIN 3 orang dari UI atau dari mana gitu nanti dari jumlah yang udah dipilih oleh company atau industry ini nanti kami akan buatkan secara tim yang dimana satu timnya itu terdiri dari 3 orang gitu nanti kami akan bikin sefair mungkin bisa jadi satu tim satu kampus bisa jadi kolaborasi gitu which gak apa-apa juga teman-teman karena dengan adanya satu tim collab dengan universitas lain teman-teman gak perlu khawatir karena disana teman-teman juga akan dapatkan connection networking gitu ya ke unif lainnya gitu bahkan dapat ilmu juga dari sana bisa tuker-tukeran ilmu gitu oke nah nanti setelah kita buatkan tim nih untuk teman-teman di bulan Juli para tim tersebut akan kami berikan teknologi enablement atau training tentang RPA dan juga TV Extract trainingnya itu nanti kurang lebih akan memakan sekitar 5 hari gitu ya full day nanti teman-teman akan belajar nih dapat knowledge tentang teknologinya setelah itu teman-teman akan kami undang untuk kick off dimana kick off tersebut adalah sebagai gong acaranya nih bahwa core competitionnya udah mau dimulai gitu nanti di kick off juga akan kami berikan per masing-masing timnya itu use case atau bahan kompetisinya tuh apa-apa aja sih gitu bahan kompetisi di sini adalah per tim itu akan mendapatkan satu use case atau bisnis standpoint yang ada di industri gitu yang mana teman-teman itu perlu ngesolve apa masalah tersebut dengan menggunakan teknologi RPA dan juga TV Extract tadi gitu nanti teman-teman akan langsung mengerjakan use case-nya itu dari mulai 1 Agustus sampai dengan 30 September nanti teman-teman pada saat mengerjakan itu akan dapat bimbingan juga dari industri jadi teman-teman nanti bisa kontak-kontakkan langsung meeting segala macem gitu-gitu ya untuk men-solve sih masalah ini nih gitu teman-teman juga perlu khawatir jadi kalau misalnya ada apa kesulitan dari segi teknologi kami di sini secara tim akan memberikan para mentor yang bisa stand by membantu teman-teman jika mengalami kesulitan jadi dari segi teknologi nggak perlu khawatir kalau mengalami kesulitan terus kalau dari segi nggak ngerti nih cara solusinya gimana di sini ada pihak para dosen yang nanti kita minta untuk salah satunya kita butuh satu dosen pemimbing yang bisa support di acara ini itu kurang lebih nanti akan bermainnya dosen itu di bulan Agustus sampai dengan September aja karena di sini kami tahu juga para dosen kan sibuk ya dengan jadwalnya dan lain-lain nah di sini paling kontribusinya nggak akan jauh banget paling dari segi para mahasiswanya kalau ingin ada konsultasi seperti itu oke nanti setelah dari 1 Agustus sampai dengan 30 September teman-teman udah kerjain use case-nya di akhir bulan kami akan minta para masing-masing tim untuk mengumpulkan hasil dari use case-nya gitu nanti hasil dari use case-nya akan kita cek nih kita samerikan tim-tim mana aja sih yang hasilnya paling oke yang secara impact-nya paling bagus paling kreatif kayak gitu-gitu ya nanti akan kita pilih nih terus dari tim-tim tersebut kita akan pilih sekitar 6 tim untuk masuk ke dalam babak final babak finalnya ini akan masuk di dalam fase ketiga dimana kita akan bikin 1 hari full day yaitu final showcase competition para finalist-nya ini akan mempresentasikan hasil dari pengerjaan use case tersebut di hadapan para juri dan juga para audience gitu jadi kita bikin acara ini secara live nih teman-teman di youtube dan juga di zoom jadi konsepnya tuh kayak Indonesian Idol teman-teman juga pasti disini pernah ada yang nonton Indonesian Idol ya gitu jadi para finalist-nya nanti akan presentasi nih hasilnya gimana nanti akan ada pemaparan dari juri atau memberikan komen gitu ya tentang presentasinya kemudian setelah itu penilaian itu gak akan cuma dari segi juri aja tapi disini kita open untuk para audience atau penontonnya juga ikut nge-vote gitu jadi para audience ini misalnya keluarga atau rekanan dari teman-teman semua pengen nonton pengen bantu nge-vote langsung bisa ikutan aja jadi nanti disana kita akan berikan satu link atau form dimana para audience tersebut bisa langsung pilih oh tim A paling keren tim B paling oke gitu-gitu nanti hasil dari penilaian juri dan juga penilaian dari para audience akan kami samerikan dan juga winner announcement-nya akan kami umumkan di hari itu juga gitu jadi dari sepanjang apa event ini dari mulai fase 1 sampai dengan fase 3 yang akan selesai di bulan Oktober setelah Oktober ini teman-teman akan bisa di-hire oleh industri gitu jadi mungkin untuk para mahasiswa yang udah fresh bisa langsung di-hire nih kalau sekarang misalnya lagi masih skripsi atau apa gak perlu khawatir karena begitu lulus langsung dijamin bisa di-hire sama industrinya gitu jadi ini untuk pegangan teman-teman juga teman-teman kalau misalnya gak daftar sayang sekali karena dengan mengikuti acara ini dan mendapatkan benefit yang sebanyak ini teman-teman gak akan dipungut biaya sedikit pun free teman-teman gitu jadi buruan daftar dulu aja nothing tulus juga kalau misalnya teman-teman kalah gitu oke nah ini adalah winner price-nya jadi untuk para pesertanya ini nih para pemenangnya akan mendapatkan total hadiah senilai 200 juta rupiah beserta value added juga dan disini para pemenangnya juga akan mendapatkan UI path certification voucher secara free dari kami kalau gak salah kemarin itu terakhir UI path certification voucher itu per satu orangnya itu sekitar 2 juta 500an nah disini kami berikan secara free untuk teman-teman sebagai appreciation gitu nah untuk para peserta yang gak masuk final atau gak menang gak perlu khawatir karena disini kita akan menjamin untuk semua para partisipan yang lolos di seleksi awal tadi pasti mendapatkan jaminan untuk di hire oleh industri oke nah mungkin teman-teman disini udah pada excited nih pengen ikutan nah disini kita untuk open para mahasiswa yang memang dari mulai semester 6 di bangku perkuliahan sampai dengan para fresh graduate tentunya dari E1 ya kemudian disini para mahasiswanya kami terbuka untuk jurusan mulai dari IT contohnya computer science information system sampai dengan technical kayak teknik elektro industri gitu ya dan MIPA juga bisa kayak matematika fisika gitu ya memang para peserta disini memiliki programming basic dan juga logical thinking yang bagus gitu karena 2 skill yang dibutuhkan ARP ini sebenarnya 2 tadi aja programming sama logical thinkingnya gitu nah teman-teman disini kalau udah excited dan udah merasa wah sesuai nih requirementnya gitu saya anak IT gitu contohnya dan sekarang udah fresh graduate boleh langsung daftar aja tapi disini kita perlu note bahwa teman-teman itu membutuhkan kami butuhkan komitmen dari teman-teman untuk bisa 1 tahun di hire atau di kontrak oleh industri dan mendapatkan minimum salary sebesar 6 juta rupiah gitu jadi starting salary dari kami itu 6 juta rupiah tapi kalau teman-teman memang punya value lebih oke lebih bagus industri bisa kasih lebih gitu jadi disini adalah salah satu value yang kita butuhkan dari teman-teman komitmen tadi karena di awal yang sudah saya mention juga setelah acara ini selesai teman-teman akan dijamin di hiring oleh industri dan teman-teman perlu berkomit disana kemudian tools yang perlu disiapkan oleh teman-teman cukup simple dua aja yaitu Windows laptop dengan RAM minimal 4GB dan juga rekomendasi dari kami 8GB kemudian internet akses yang cukup dan juga stabil gitu ya untuk teman-teman nanti membantu pada saat pengerjaan use case ataupun training gitu nah ini adalah benefit untuk para mahasiswa dan juga pihak universitas untuk para mahasiswa tentunya kami berikan job opportunity yang seperti saya paparkan tadi kemudian disini teman-teman juga mendapatkan technical knowledge dari RPA dan juga TV Extract gitu ya karena BA training itu cukup mahal teman-teman dan disini kami berikan untuk teman-teman secara free gitu kemudian disini dari pengerjaan use case itu setelah teman-teman collab dengan industri gitu-gitu teman-teman juga bisa mendapatkan experience business knowledge juga jadi tau ya pen-point bisnis itu seperti apa gitu terus disini juga dengan adanya solution concept yang teman-teman kasih nih ke industri itu bisa langsung diterapin di industri jadi kebayang ya hebat banget kalau teman-teman bisa kasih solution terhadap sesuatu terus bisa diterapin lagi sama industri apalagi industri yang besar-besar yang bonafit jadi suatu kebahagiaan sendiri juga kemudian disini para mahasiswa juga bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa memenangkan grand prize-nya nah untuk para universiti disini juga tadi mungkin ada beberapa dosen ada Bu Salamah ada Pak Arief juga untuk universitas gak akan kalah benefitnya juga akan banyak banget pertama dapat software license kedua dapat kurikulum atau knowledge tentang CRP ini yang memang dibutuhkan oleh industri yang lagi diterapin sekarang terus kemudian universiti juga bisa mendapatkan promotions untuk mengikuti next batch dari IC terheketan di tahun-tahun berikutnya karena kami untuk bikin acara ini sebagai annual event kita kita mau bikin tiap tahunnya di tahun lalu tahun ini kita bikin acaranya menggunakan teknologi RPA tahun depan kita bisa saja menggunakan teknologi yang beda lagi yang memang lagi dipakai sama industri jadi kita pengen dari pihak industri juga keep updated dengan acara ini kita kemudian disini universiti juga bisa berpartnership dengan ISD Group ataupun One Indonesia oke mungkin teman-teman disini udah pada gak sabar juga gimana sih cara daftarnya jadi kita simple aja ada dua nih dua option teman-teman bisa langsung daftar lewat mobile app kita yang namanya OneTalent bisa langsung cek di App Store atau Google Play karena disana kita juga udah available juga atau bisa langsung scan barcode disini karena dengan adanya teman-teman scan barcode disini informasi udah lengkap ada mulai ngelink ke App Store ataupun Google Play-nya bahkan sampai step-step how to-nya juga lengkap gitu atau kalau misalnya teman-teman mau lebih mudah juga nih teman-teman bisa langsung visit page kita yaitu icstar.oneindonesia.id slash registration disana teman-teman perlu isi form aja nanti kita nanti bisa submit beberapa dokumen yang memang kita butuhkan setelah teman-teman udah daftar nih teman-teman akan mendapatkan notification atau email dari tim kami untuk nanti mengikuti proses-proses selanjutnya seperti apa gitu jadi langsung boleh di screenshot atau di foto atau langsung di scan boleh juga langsung download application-nya silahkan sekali teman-teman gitu kalau dengan ada download application teman-teman juga bisa mendapatkan benefit yang lebih banyak gitu oke nah oke mungkin sekian dari kami untuk pemaparan tentang ICSR Hackathon ini semoga untuk teman-teman dan juga para bapak ibu dosen sudah cukup clear dan makin excited ya pengen ikut acara ini kalau misalnya ada pertanyaan silahkan nanti bisa di chat di bawah nanti akan kita jawab beberapa juga dan kalau teman-teman misalnya ada pertanyaan nih tapi tadi lupa ditanya di sini boleh langsung approach Instagram kita yaitu di oneindo.id karena di sana banyak sekali informasi update-nya dan juga bisa teman-teman kontak ke email ataupun phone number di sini langsung di screenshot aja atau di foto biar nggak lupa oke mungkin sekian dari saya dan juga tim terima kasih untuk Win Jakarta atas waktunya saya kembalikan ke Kadyo terima kasih baik terima kasih banyak Kak Diva oke Kak Diva mungkin ini ada beberapa yang mau bertanya dulu nih Kak terkait dari mungkin kriteria dari participant dan lain halnya di sini banyak banget yang nanya nih untuk mahasiswa yang kiranya dari jurusan non-IT ataupun student yang basicnya logaritma program kan emang lebih ke IT dan SI ya dan juga mungkin ke teknik math ataupun lainnya nah misalkan kalau yang di luar dari jurusan itu kiranya boleh apply dulu nggak sih Kak Diva atau gimana nih boleh banget jadi mungkin teman-teman aku paham juga nih karena teman-teman sekarang kan banyak sekali yang bahkan bisa belajar IT atau programming dan lain-lain nggak usah jurusannya dari IT ataupun yang tadi teknik ataupun menyipat tadi mungkin ada yang akutansi atau apa tapi jago nih programming sama logical thinkingnya langsung daftar aja atau nanti kan kita akan berikan proses seleksi juga ya disana kita bisa lihat teman-teman bisa lolos atau enggak toh kalaupun nggak masuk juga nggak kenapa-napa gitu nothing tulus ya karena free juga kan bener banget jadi jawabannya buat teman-teman yang kiranya nih memang bukan dari jurusan yang relate to teknik ataupun yang belum ada logaritma dan lain halnya itu boleh ya buat di apply dulu tapi aku harap sih di CV-nya bisa ditampilin tuh atau bisa dipamerin kalian bisa bahasa pemograman apa at least ya seperti itu soalnya biar kami para rekrutmennya bisa tahu nih oh ternyata ini walaupun jurusannya accounting tapi pernah belajar C atau C-Cress atau dan lain halnya begitu itu jadi boleh banget teman-teman ya silahkan nih tadi untuk Kak Ahmad dan mungkin untuk Kak Roy begitu oke lalu ada juga nih yang bertanya mengenai use case dan solusinya kan datangnya dari industri ya Kak Diva ya dan itu apakah memang boleh dijadikan sebagai skripsi atau tugas akhir oke karena tadi kan apa namanya use case yang diberikan itu kan dari industri ya terus nanti kan akan berkolaborasi langsung nih dengan Bapak Ibu dari industri kita ngobrol langsung kalau misalnya memang diperkenankan oleh pihak industrinya itu boleh banget jadi sebenarnya untuk masalah use case ini bisa dijadikan bahan skripsi dari kita sih boleh-boleh aja tapi minta persenjian dari industrinya aja jadi kita balikin lagi ke industrinya ya teman-teman jadi pada saat tahapannya memang nanti abis interview bersama kami yaitu Wat Indonesia teman-teman akan langsung diarahkan ke industri nih tadi industrinya ada banyak banget ya teman-teman ya dari perusahaan yang bonafit juga di Indonesia diantaranya ada Bank BCA ada Adira Multifinance ada Indosat dan juga ada IDSTAR begitu jadi nanti teman-teman akan langsung dapet mentor dari sana sorry bukan dapet mentor mentor juga dapet tapi dapet juga kayak user lah ibarat kata ya usernya dari industri itu jadi nanti teman-teman bisa langsung komunikasikan terkait dari kebutuhan teman-teman apakah kiranya boleh nih saya jadikan untuk bahan untuk tesis saya atau skripsi saya itu boleh banget sih coba ditanyain dulu ya begitu oke mungkin kalau misalkan tidak ada pertanyaan lagi ini akan aku panggil nih alumni dari IC Tareketon 2020 ya oke baik Kak Diva akan aku remove spotlightnya ya Kak Diva ya thank you so much buat Kak Diva terima kasih Kak Dio oke baik nah tadi kan sudah mendengarkan tuh penjelasan dari Kak Diva Nabila untuk IC Tareketon 2021 itu bakal seperti apa jadi mengenai mekanisme sistemnya pembelajarannya bakal kayak gimana lalu urutan sampai kalian menjadi official participant itu seperti apa tadi sudah dijelaskan nah ibarat kata kalau jualan kan kayak gak afdol ya kalau misalkan kita hanya promosi aja tapi tanpa adanya testimoni nih begitu nah hari ini jadi kami sudah hadirkan salah satu pemenang nih dari IC Tareketon 2020 atas nama Kak Mutia Hanifa oke halo Kak Mutia halo Mas oke ya oke teman-teman mungkin teman-teman disini tentunya baru pertama kali melihat Kak Mutia juga ya mungkin dari Kak Mutia boleh dong nih perkenalkan dirinya dulu buat ke teman-teman mahasiswa dari Ibu In Syarif Vidayatullah silahkan oke halo teman-teman perkenalkan nama aku Mutia Hanifa alumni dari IC Tareketon 2020 tahun lalu sekarang aku kerja di perusahaan e-commerce di bagian quality assurance melakukan testing jadi aku lulusan dari kampus Tarekomi University di Bandung dari jurusan teknik telekomunikasi jadi sekalian aku mengenali tim aku juga nih karena aku disini kan bukan dari hasil aku sendiri hasil dari tim kerjasama kami jadi kita tuh se-tim nama timnya tim Star Wars bertiga leader aku namanya Saifu Anwar dia tuh dari jurusan teknik industri satu lagi Salma dari jurusan teknik telekomunikasi dan kebetulan kami disatukan berdasarkan satu kampus yang sama itu kampus Tarekomi University itu mas oke baik thank you banget Kak Mutia ya setelah menyempatkan waktunya di hari Jumat ini untuk menjadi guest kami untuk webinar hari ini gitu oke Kak Mutia disini mungkin kita bakalan runut ya mungkin pertanyaan aku nih terkait dari pengalaman Kak Mutia sendiri untuk IC Tar Hekaton 2020 untuk Kak Mutia tuh dulu taunya ada event IC Tar Hekaton 2020 tuh dari mana sih Kak oke jadi kebetulan kan kemarin aku tuh baru lulus baru lulus kampus kemarin awal tahun Januari 2020 jadi tuh kebetulan ada satu platform dari kampus ke Instagram dia tuh kayak nge-share info locker internship sama seminar terus berhubung karena gabut gak ada kerjaan juga kan sekalian nyari bekal untuk masuk kerjaan nanti jadi ngumpulin eksertif gitu jadi aku ikut-ikut seminar nih jadi kebetulan ada seminar judulnya tuh 100 locker RPA di situasi COVID-19 itu disitu sama dosen aku jadi kebetulan dari situ dosen langsung mengenalkan acara ini jadi dan mengarahkan semua peserta seminar untuk ngikut ke acara lomba Hekaton ini itu Mas oke jadi datangnya itu dari informasi kampus juga kayak gini ya Kak dulu ada sosialisasi juga mungkin dari Instagram dan gimana gitu Kak Mutia ya oke terus dulu nih tahapannya kalau misalkan di jaman Kak Mutia tuh kayak ada apa aja sih tahapannya menuju menjadi official participant dari IC Tar Hekaton 2020 kalau tahapannya sih gak jauh beda sih sama yang sekarang kayak kita daftar terus juga nanti ada seleksi dikasih soal-soal nanti di tes habis itu baru di interview setelah interview kita dikasih apa ya kayak training tiga hari pengenalan RPA UAPT itu seperti apa habis itu kita belajar mandiri dulu untuk menunggu cash dari industri habis itu baru kita dikasih cash terus baru kita nanti dibimbing sama ada dari mentor dari kampus dari nanti ada senior RPA itu dari ID Start satu lagi juga ada mentor dari bukan mentor sih user dari industri jadi kayak kita ibarat apa training sekaligus disatukan dalam bentuk kompetisi ini gitu oke jadi memang ada beberapa tahapan lagi ya Kak Mutia setelah mendaftar gitu ya iya oke baik terus Kak Mutia tuh kan kebetulan banget nih dapet temen-temennya dari Telkom University juga ya which is masih ya vibes-nya mungkin sama culture-nya juga sama dan lain halnya aku yakin juga sama banget kalau dari satu kampus nah tapi kalau misalkan sebenarnya tuh apakah memang datangnya dipilihin atau kakak yang milih sendiri sih pada saat itu oh enggak jadi kita tuh kebetulan ini walaupun kita satu kampus kadang kita masih belum terlalu kenal nih sama Salma juga gak kenal sama Salma juga kebetulan tuh jinder aku belum terlalu kenal jadi emang kita bener-bener random gitu disatukan dari acara ini gitu oke baik-baik jadi justru kenalnya dari acara Aisyah Terekaton 2020 ya kamu Tia ya iya oke jadi buat teman-teman dari Universitas Islam Negeri Syarif Vidayatullah ini jangan khawatir ya walaupun nanti bakalan dapetnya teman dari satu kampus itu tapi juga dipilihinnya bukan dari pribadi tapi dari tim Aisyah Terekaton 2021 nantinya begitu jadi bisa disiapkan dirinya aja ya untuk masuk ke tahapan official participant nah Kak Mutia ini pada saat menjadi official participant nih Kak Mutia itu dapet use case-nya dari industri yang mana sih pada saat itu kemarin aku dapet industri dari Bank Mega jadi kita dapet case itu bikin account maintenance untuk web annual fee untuk membuat apa namanya penghapusan annual fee yang ambil data dari terminal dari Bank Mega kita bikin robot terus kita masukin ke Excel terus kita olah dia sesuai dengan kondisinya habis itu kita input lagi ke terminalnya Bank Mega itu oke baik berarti use case-nya datangnya langsung dari Bank Mega ya Kak Mutia ya oke terus kalau misalkan menurut Kak Mutia sendiri nih apa yang dari Bank Mega minta pada saat itu dan juga penjelasan dari mentornya untuk di RPA atau diautomasikan ya use case-nya itu kiranya tuh relate ya sih Kak atau berguna banget ya sih untuk informasi-informasi terkait dari RPA-nya sendiri oke jadi dari Bank Mega pun juga apa yang diminta tuh yang benar-benar relate banget karena kebetulan mentornya kayak kita tuh lomba kayak kita tuh gak tau apa-apa kayak di Bank Mega tuh kita gak tau apa sih dalam-dalamnya gitu kan jadi sesuai dengan dimintanya apa terus diajarin gini loh prosesnya gini-gini jadi kita ngikutin terus kita pas kita udah bikin kita nunjukin lagi nih ke mentor kita yang di industri ini bukan mentor sih user lah ya bisa dibilang kita nunjukin oh gak kayak gini kayaknya tambahan kayak gini-gini deh gitu kan udah kita ngikutin kadang kita ngeproses juga di depan mereka juga jadi bener-bener pure ngikutin apa yang mau mereka oke jadi ada kalau momen-momen kelulus gitu ada ya dalam kelulusnya ya oke baik oke nah ini kan mungkin nih banyak banget pasti untuk teman-teman mahasiswa yang bertanya-tanya ini sebelum kuliah eh sebelum kuliah SMA dong ya sebelum ikut IC Saraya Ketuaan 2020 itu tuh udah ada pengalaman belum sih untuk menggunakan RPA atau UI Padnya sendiri Kak Mutia oke jadi kebetulan aku di kuliah ini gak ada basic IT sama sekali nih RPA juga aku baru tau pas di lomba ini UI Pad pun belum ada nyentuh lah selama kuliah baru kayak baru-baru tau banget ini pas udah ngejalanin lomba jadi kayak bener-bener buta lah sama RPA UI Pad jadi gak perlu takut lah untuk teman-teman yang belum ada basic yang belum ada background apapun jadi kita disini bisa belajar bareng bener-bener diarahin gitu loh jadi bukan kita lomba kan biasanya lomba yaudah aja gitu kan ngerjain sendiri kreatif kita sendiri tapi disini masih ada yang bimbing yang mentor gitu jadi untuk teman-teman ikut aja deh gitu pasti bisa kalian untuk jalanin lomba ini oh iya dari Kamutia sendiri emang dari jurusan apa nih Kak? aku jurusan teknik telekomunikasi Mas jadi yang berhubungan dengan antena transmisi gitu oke tapi nanti justru nanti sekarang bekerjanya juga di rana IT juga ya Kamutia ya iya kebetulan oke mungkin apakah memang salah satunya bekalnya dari RPA kemarin iya jadi kebetulan aku sekarang kan kebetulan sih sekarang posisinya bukan di bagian RPA tapi di quality assurance jadi quality assurance itu kan melakukan testing untuk apakah software ini berjalan dengan semestinya atau bukan tapi aku quality assurance yang sedikit menyentuh ke bagian robotic juga jadi kita udah ada bikin flow-nya udah bikin flow-nya jadi kita masukin jadi tinggal udah running aja gitu kalau ada error berarti ini ada bug oke jadi automation testing ya Kamutia ya iya bukan manual testing lagi ya oke sebenarnya sih aku mungkin bagian manual testing cuman karena ada bekal jadi bisa lah kita modif-modif gitu oke jadi ibarat kata ilmu dari RPA-nya itu diamalkan gitu ya ini buat teman-teman yang jurusannya mungkin IT atau SI pasti kalian familiar banget sama functional testing ataupun ya UAT dan lain halnya ya gitu dan kalau misalkan kalian tahu untuk tools QE automation sendiri kan sebenarnya ada katalon, selenium dan banyak lainnya tuh nah kalau misalkan kalian dapat ilmu dari RPA ini mungkin kalian bisa amalkan tuh ilmu RPA-nya untuk ke testing kalian nanti pada saat bekerja ini bener-bener useful banget ya jadi RPA ya Kak Mutia ya terbuka wawasan kita untuk dunia ini RPA oke nah Kak Mutia ini kan mungkin kita ibarat kata nih kembali ke masa Kak Mutia masih partisipan ya dulu ya itu kan pasti akan ada namanya catch up dengan teknologinya dong ya yaitu teknologinya adalah UiPad itu kiranya butuh waktu berapa lama dan kesulitannya tuh apa aja sih pada saat belajar dari UiPad itu sendiri butuh waktu berapa lama Kak kemarin kita nggak salah sebelum dikasih case itu minggu-dua minggu ya tapi yang bener-bener belajar itu pas udah dikasih case-nya gitu jadi kayak kita nampak nih kebayang sekarang kita disuruh bikin ngebaca data ke Excel kita pindahkan gitu jadi kayak kita bener-bener belajar pas saat itu juga jadi kalau untuk kesulitan ya sulit sih kadang kadang kita nemu error gitu-gitu kan kayak kita nggak kebacaan nih gimana tapi nanti kita juga bakal diarahin sama mentor dari ID Star kita belajar juga gitu loh dari mereka jadi nggak ditinggal lempeng-lempeng gitu aja terus juga kalau misalnya kita misalnya ngerunning program nih suatu apa ya suatu achieve atau suatu kebanggaan gitu kalau kita udah memecahkan error yang kita dapetin gitu loh walaupun ya error pasti banyak banget lah dapetnya tapi kayak yaudahlah positive thinking terus kita cari terus pasti ada lah di internet itu mah untuk error-error yang ada di UiPad itu gitu mas oke pastinya itu juga butuh waktu banget ya kak Mutia ya untuk bisa catch up ke RTE-nya ini ya kak ya oke tadi untuk waktunya kan nggak bakal ibarat kata tuh ditinggal atau gimana gitu ya tapi kalau misalkan dari kak Mutia sendiri nih untuk dari kerjasama antar-sama timnya tuh ada kesulitan nggak sih kak atau memang justru dengan adanya tim malah membantu banget nih untuk mengerjakan use case-nya jadi aku merasa kami pun bisa di juara ini itu karena bener-bener kerjasama tim gitu loh kan biasa kita kerjasama kayak kerja kelompok lah tugas pasti ada satu yang bener-bener dominan gitu kan yang satu yang jago kayak satu lagi kayak ya bodo amat terus kebetulan aku tuh bener-bener di tim yang bener-bener apa ya over positive over optimis banget lah gitu jadi kayak misalnya nih ketua aku kan yang paling udah paham lah dengan perkodingan lah ada basic dia kan jadi kita tuh kayak aku sama Salma tuh bener-bener nggak ada basic gitu loh perkodingan cuman ya tau-tau gitu lah gitu kan tapi nggak expert banget jadi ini kita ngerjainnya tuh bukan si Anwar aja yang ngerja sendiri tapi kayak pas Anwar ngerjain kita tuh langsung kayak bikin meet bikin meeting langsung dia nge-show kayak dia nunjukin gitu loh kayak gini loh kayak gini-gini-gini jadi kayak bisa mungkin kita tuh sehari misalnya ngerjain kayak sini kayak kuliah gitu loh dari pagi sampai sore kita bisa meeting non-stop untuk ngerjain ini terus nanti kita bagi-bagi pas pertama si Anwar yang nge-show dia ngerjain nanti gantian-gantian aku kan misalnya aku ngerjain aku nggak tau nih gimana ngerjain nanti diarahin gitu sama si Anwar nya kayak gini-gini-gini jadi kita ikut praktek jadi semua ikut apa ya andil dalam lomba ini gitu oke jadi ada peran yang masing-masing ya Kak Mutia ya oke baik oke buat teman-teman disini aku pengen terima nih bawasannya kalau misalkan ada pertanyaan satu buah hal ke Kak Mutia boleh banget langsung di kolom chat ya mumpung Kak Mutianya lagi ada nih jadi kalau misalnya MPA ataupun ICNR yang dulu kayak gimana ini boleh banget nih begitu oke disini ada pertanyaan dari Kak Latifah Nursia Banu disini aku bacain ya Kak Mutia ya halo Kak Mutia izin tanya nih basic skill programming yang Kakak punya waktu awal ikut ICNR itu apa aja ya yang bisa Kakak pede yang bisa bikin Kakak pede saya bisa nih menyelesaikan tahapan yang ada begitu loh Kak nah itu apa sih pada saat itu basic skillnya basic skillnya kalau aku pas zaman kuliah adalah basic skill bahasa C terus Python ada tapi yang gak jago-jago banget gitu loh terus tapi untuk di UiPad ini bahasanya tuh bahasa programming yang familiar jadi masih bisa lah untuk diikutin lagi kita sistem yang drop and drag activity terus juga kalau programming kayaknya nanti kalian bakal bisa menjalanin pas lagi ngerjainnya karena nanti juga bakal ada arahannya nanti pelajar-pelajar dari UiPad Academy itu bakal diarahin kalau misalnya mungkin ini programnya seperti apa nanti bakal kita ngikutin dari situ gitu oke jadi buat Kak Latifa memang untuk basic pemograman sih sebenarnya kita gak matokin untuk pikirannya bisa yang PHP kasih atau Java atau gimana tapi itu ada nilai plusnya tapi yang pengen diambil dari basic pemograman itu adalah kayak critical thinkingnya algoritma dan juga logiknya si Kak Latifa jadi mungkin dari situ semua untuk misalkan nih ternyata bisa sih atau bisa sih ekres itu asumsi kami para rekruter tuh oh berarti orang ini udah terbiasa nih dengan logiknya ataupun dengan query-querynya begitu jadi memang kalau untuk patokan nih kiranya bisa bahasa pemograman apa dan lain halnya sih sejujurnya emang gak gitu terlalu diperhatikan ya Kak Mutia tapi emang dari sisi logiknya soalnya bener-bener drag and drop tuh tadi kalau dari Kak Mutia tapi walaupun drag and drop pastinya ada logiknya dong dan juga mungkin ada ketinggian ya Kak Mutia ya iya oke baik nah dari Kak Rizal mantap Pak Mutia perlu kami contoh dan jadi aduh jadi dengan tim ansi ternyata tahun 2020 oke lalu ada pertanyaan lagi dari Kak Rizky Safa halo Kak mau tanya kan Kak Mutia cantik banget nih waduh oke dalam menentukan satu case hingga dapat problem solvingnya bagaimana sih tahapannya mohon dijawab ya oke jadi dulu datangnya casenya itu tuh kayak gimana sih Kak Mutia apakah memang dari user baru ke kakak terus nanti kakak bakalan discuss sama mentornya atau gimana Kak Mutia jadi nanti case-nya kan nanti antar tim tuh beda-beda nih case-nya jadi tim saya sama tim sebelah-sebelah tuh bakal beda gak bakal sama gitu misalnya aku ngerjain misalnya reconcile atau apa gitu itu beda sama yang lain itu nanti bakal dikasih langsung sama user dari kapan dari industri-nya Bang Mega jadi Bang Mega langsung ngasih setelah aku ngerjain kayak gini gimana terus nanti problem solvingnya nanti bakal dibantu juga sama mereka nanti biar flow-nya tuh dapet gitu loh sesuai dengan skenario yang mereka inginkan gitu loh bener-bener kita diarahin jelas-jelas gitu asal kita aktif juga untuk nanya update juga tiap hari gimana apa yang kita kerjakan intinya sama kita kalau untuk ngerjain ini dan bener-bener bisa sampai growth yang kita inginkan itu kita harus aktif bener-bener kreatif juga harus apa ya selalu update tiap harinya gitu loh jangan kasih kenal jangan bikin males gitu loh seminggunya udah males tuh ntar ke depannya tumpuk gitu loh pasti gitu oke jadi memang untuk use case berarti bakalan ada terus ya jadi jangan ditumpukin nanti bakal jadi males cabut deh gitu jangan ya oke oke baik nih ini buat Kak Rizky terima kasih banyak ya pertanyaannya ini awas loh ada dosen nanti ketahuan ngegombalin kamu bercanda ya Kak Rizky ya nanti aku tunggu untuk Kak Rizky buat kehadirannya di IC Tarekatan 2021 nanti aku cari nih Kak Rizky Safa ya untuk hadir ke IC Tarekatan 2021 oke disini udah jam 15.20 nih Kak Mutia mungkin dari Kak Mutia ada gak sih satu dua pesan atau satu dua kalimat aja kan buat temen-temen dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah untuk ngikutin IC Tarekatan 2021 nih kayak gimana nih silahkan nih Kak Mutia jadi ini aku bingung nih mau ngomong gimana soalnya kayak gak ada alasan gitu loh untuk kalian untuk temen-temen untuk ikut acara ini kayak kita udah dijamin untuk kerjanya terus kita bakal ada kesempatan untuk kalau beruntung kita bakal menang dengan hadiah 200 juta terus jaminan kerja di atas UMR minimal 6 juta terus juga kita dapat voucher sertifikasi RPA untuk bahan pekerjaan nanti ke depannya bakal berguna untuk kita sendiri juga terus juga kita dapat pengalaman dan pengetahuan sosial tentang RPA untuk era zaman sekarang terus menurut aku kalian yakin aja pasti bisa terus ada lagi tadi aku baca di komen kayaknya ada jurusan apa ya RPA ya udah belajar RPA tuh kayak udah udah ada modal banget itu udah bisa lah kalian gitu loh yakin aja itu masalah menang atau kalah belakangan aja yang penting kita niat terus juga bener-bener ngejain dengan serius lusah dulu aja jalanin nikmati nikmati prosesnya terus yakin aja dia pasti kalian bisa bikin robot dan jalanin tanpa error gitu terus itu kayak seneng aja kalau misalnya kita udah selesaikan apa ada error gitu secara pribadi pokoknya jamun seru deh kalau ikutan kayak gini gitu loh oke apalagi untuk yang ayah setelah ketahuan ini setiap partisipannya tuh bisa dapet RPA pembelajarannya gratis ya kak ya bener oke benefit banget tuh untuk kalian oke nah jadi buat teman-teman jangan lupa buat langsung apply ke IC Tarekaton 2021 ini mungkin kalau misalkan nih masih banyak berpikir ya waduh gue takut nih bakal kayak gimana dan gimana ke depannya ini sih kalau menurut aku jangan disiasiain nih kayak kesempatan tuh udah di depan mata banget nih gitu ya jadi jangan jangan disiasiain kesempatan ini gitu oke buat kamu Tia terima kasih banyak atas kehadirannya di webinar IC Tarekaton Ghost to Campus kali ini ya kamu Tia ya oke makasih baik sukses dan selalu kamu Tia terima kasih banyak iya sama-sama oke aku izin remove to spotlight oke buat teman-teman jadi ini bener-bener kayak nothing to lose buat apply ke tahapan pertama ya teman-teman ya jadi buat teman-teman bisa langsung aja klik ke icstart.oneindonesia.id garis miring registration disini akan aku bantu untuk cara demo-nya nih ini maksudnya bukan demo yang gimana ya teman-teman ya tapi aku bantu untuk ke demo pendaftarannya nah disini pastikan kalian udah langsung klik icstart.oneindonesia.id seperti itu ya teman-teman mungkin yang lagi lihat screening yang lain boleh balik ke screening zoom-nya ya ini kita harus melihat secara sesama nih teman-teman ya nah ini kalau misalkan mau dilihat nih bahwa tersisa ke tahun 2021 kali ini pesertanya itu datangnya dari Indonesia dan juga Malaysia jadi teman-teman yang dari Indo jangan mau kalah saing ya dari teman-teman kita di Malaysia teman-teman langsung aja klik register now nah mungkin bisa aja nih klik full name-nya Dio email-nya misalkan dio.saputra atmtk.co.id lalu nomornya nomor WhatsApp ya teman-teman ya terus misalkan nih universitinya aku masukin binus majernya disini informatics semesternya misalkan aku disini tulisnya fresh graduate ya teman-teman ya teman-teman pastikan di setiap kolom ini harus diisi ya jangan sampai ada yang kelewat ataupun ketinggalan lupa diisi apalagi untuk nomor WhatsApp-nya ini jangan sampai nggak diisi ya teman-teman ya begitu lalu untuk domisialnya misalkan di Kabupaten Bogor lalu disini akan aku tekankan teman-teman harus menyiapkan empat dokumen yang harus teman-teman submit dan juga dokumennya itu bentukannya adalah PNG aku ulangi empat dokumen dengan formatnya PNG ya teman-teman ya apabila memang keempat dokumennya belum format PNG teman-teman bisa convert dulu aja kan banyak ya PDF to PNG atau JPEG to PNG gitu oke disini akan aku langsung itu kan disini akan aku live demo mana nih demonya sebentar ya waduh ada lagu papa oke nah disini tadi yang sama itu ada ID card nah ID cardnya harus PNG format ya agar bisa ke-upload disini tinggal di-upload aja lalu untuk student cardnya disini langsung juga PNG format langsung di-upload aja lalu yang ke-3 ada academic transcript ini langsung di-upload juga apabila memang academic transcriptnya lebih dari satu teman-teman bisa pergunakan academic transcript yang paling akhir ya atau mau di-compile itu juga boleh kok dijadikan satu file PNG itu gak masalah lalu yang terakhir disini ya adalah yang terpenting ataupun yang krusial ya yaitu adalah CV CV juga teman-teman bisa convert ke PNG format oke apabila semuanya telah terisi dan juga lain halnya telah diisi lalu teman-teman bisa langsung submit aja dan do you do you really want to submit to form kalian klik oke dan voila ini adalah tahapan pertama kalian untuk menjadi generasi bintang di ICS Reketong 2021 aku tunggu kehadiran teman-teman untuk apply ke ICS Reketong 2021 agar nanti ke depannya teman-teman bisa ini nih bisa tahu untuk RPA itu seperti apa dan gimana perlu teman-teman ketahui bahwasannya saat ini demand untuk RPA developer di Indonesia itu sangat banyak teman-teman ibarat kata ada satu RPA developer itu yang rebutan jadi lima perusahaan gitu kan kalau misalkan Java developer ada lima orang Java developer dan ada lima perusahaan itu ibarat kata satu-satu bisa ketemu sama Java developer PHP developer tapi kalau RPA developer ada satu orang ini bisa direbutin sama lima perusahaan jadi kayak berlaku hukum ekonomi ya teman-teman atau hukum marketing apabila memang supply-nya sedikit tapi di mana tinggi value-nya bakal berubah maksudnya berubah disini bakal lebih tinggi dibandingkan dengan posisi lainnya teman-teman jadi ibarat kata ini udah ada di depan mata banget kayak jerawat aku nih depan mata itu langsung aja di IC Tarkatong 2021 aku tunggu teman-teman buat apply langsung ya urusan menang atau kalah itu urusan belakangan teman-teman yang penting teman-teman bisa apply dulu aja dan bisa ibarat kata panjat sosial ini panjat ilmunya ya panjat terus sampai tip gitu aduh gak boleh ngomong kasar disini ya oke oke nah dan waktu sudah menunjukkan 15.30 mungkin buat teman-teman yang bentar lagi pengen siapin bantu mama-papahnya buat buka puasa ataupun pengen buat sholat asar oke jadi mungkin akan aku tutup tapi sebelum aku tutup disini mungkin kiranya dari Ibu Salamah atau Bapak Ino selaku perwakilan ini silahkan buat penutupan ya Pak Bu ya akan saya add spotlight-nya untuk Ibu Salamah dan Pak Ino silahkan oke terima kasih Mas Dio Mbak Audifa sama Mbak Mutia luar biasa luar biasa sekali ya saya aja kalau andaikan waktu bisa mundur ya saya menjadi mahasiswa kayaknya saya pengen ikut sekali lagi terima kasih atas paparan yang sangat luar biasa mudah-mudahan saya berharap teman-teman dari UIN Jakarta punya semangat yang sama nih apalagi sudah diyakinkan oleh Mbak Mutia bahwa udah sih coba aja gitu ya everything is gonna be okay gitu gak harus yang bener-bener punya knowledge di hal tersebut gitu ya karena nanti seiring sejalan kita akan bertukar pikiran dengan teman satu grup kita akan juga dibimbing gitu ya oleh industrinya dan saya kira ini menjadi make sense gitu kalau teman-teman dari prodi-prodi yang lain juga bisa bisa join gitu jadi saya berharap sekali mudah-mudahan teman-teman dari UIN punya semangat yang besar gitu untuk mengikuti ini dan bisa mengikuti jejaknya Mbak Mutia apalagi Pak Brur tadi sudah sampaikan kalau Mbak Mutia jadi mentor gimana ya Pak Brur saya kira itu saja Mas Dio terima kasih baik terima kasih banyak Ibu Salamah Ibu Salamah aja nih kalau misalkan bisa rewind time bisa back to the good old days ya ini pengen banget buat apply KIS setelah ke tahun 2021 teman-teman ini yang lagi ada kesempatannya langsung banget ya langsung apply begitu pokoknya terima kasih banyak Ibu Salamah dan juga tadi Bapak Wakil Rektor telah berkesempatan hadir juga ya Bu ya terima kasih banyak baik saya izin untuk remove spotlight dari Ibu Salamah dan saya akan add spotlight untuk Pak Ino mungkin untuk speech mengenai penutupan ya Pak ya silahkan Pak Ino ya terima kasih Ibu Salamah dan terima kasih teman-teman mahasiswa nah terima kasih juga Pak Mutia ya udah share tadi Dipa dan sepertinya langsung aja pada daftar ya tadi seperti Ibu Salamah bilang gak usah khawatir semua akan ada mentornya nanti perjalanan ini mungkin dari pendaftaran sampai nanti ini mungkin agak panjang tapi mungkin dinikmati aja cuma saya sarankan ambil aja kesempatan ini jangan ditunda itu oke itu aja dari saya terima kasih waktunya sama kesempatannya untuk WN Syahi WN Jakarta terus juga sama teman-teman yang lain terima kasih banyak ini udah jam berapa ya kita lewat dari satu jam ya terima kasih banyak bener Pak terima kasih Pak Ino terima kasih terima kasih banyak selamat sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh oke buat teman-teman udah setengah empat nih tinggal menunggu detik demi detik menuju buka puasa ini aku gak nyangka banget tapi ternyata Uwin antusiasnya gede banget ya aku juga sampai merinding nih kalau baik ini beneran kayak gitu ya soalnya kalau yang dari ibar kata ini kita bandingin sama unif-unif sebelumnya antusiasnya juga gede tapi aku melihat kayak semangat membara dari teman-teman Uwin Syari Fidayatullah jadi aku harap buat teman-teman semuanya buat menjadi generasi bintang di Indonesia teman-teman bisa langsung apply aja kayak saya ke tahun 2021 tadi cari-carinya jadi caranya udah aku sampein semuanya ya dan buat teman-teman bisa langsung aja apply oke ini mau ada foto bareng gak nih aku bakal remove spotlight diriku nih kalau mau ada foto bareng oke mungkin foto bareng ya buat kenangan-kenangan ya soalnya berkesan banget nih untuk yang hari ini jadi aku harap buat teman-teman semuanya bisa apa namanya untuk oncam-nya oke sebentar ya ini gallery view-nya yaudah oke ini siapa nih yang mau itu mungkin Karin atau Audiva Windy mungkin boleh ya beri aba-aba nih oke disini teman-teman jangan khawatir ya dari nomor 1 sampai nomor 3 semua kelihatan jadi bisa turn on webcam-nya kalau misalkan gak ada virtual background-nya gak apa-apa ini buat kenangan-kenangan aja jadi buat tandain mana nih yang belum apply nih bercanda ya bapak ibu ya oke silahkan buat teman-teman oke di hitungan keberapa nih Kak Windy hitungan ketiga ya Kak oke silahkan 1 2 3 oke di slide kedua sebentar 1 2 3 1 slide lagi nih Kak oke 1 2 3 terima kasih teman-teman semuanya oke terima kasih banyak Bapak Ibu untuk sudah hadir di acara webinar hari ini mohon maaf apabila terdapat salah kata ya itu pure saya bercanda dan tidak bermaksud untuk ke arah situ oke jadi buat teman-teman juga maaf juga apabila aku ada kesalahan 1-2 kalimat ya itu pure buat lebih chill aja dan buat teman-teman teman-teman ngabur burut oke saya mewakilkan segenap kru yang bertugas di hari ini mencapai terima kasih dan sampai jumpa di IC Tar Hekaton 2021 terima kasih semuanya dadah thank you ya terima kasih Bapak Ibu teman-teman terima kasih semuanya teman-teman teman-teman